Enam Insikan Headline News, pemeriksa perbaikan dua titik tanggul Sungai Wulan yang jebol pada Kamis sore sudah 100% tertutup. Kementerian PUPR menambah 22 buah mesin pompa portable untuk mempercepat proses pengeringan air banjir. Penambahan ini dilakukan untuk persiapan dilakukannya pemungutan suara susulan di Kecamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah dan agar warga kembali ke tempat tinggalnya. Perbaikan tanggul Sungai Wulan yang jebol sudah 100% tertutup, diperkirakan dalam waktu dua hari genangan banjir yang mengenangi permukiman warga segera surut. Diketahui ribuan rumah warga tergenang banjir dan sebanyak 27.699 DPT belum melakukan pemungutan suara pemilu 2024. Pemungutan suara susulan pun akan segera dilakukan. Kabupaten Demak, Jawa Tengah menjadi salah satu dari lima kabupaten kota di empat provinsi yang melakukan pemungutan suara susulan pada pemilu serentak 2024. Hal itu dikarenakan wilayah Demak terjadi banjir yang merendam ribuan rumah warga. Informasi terkait kapan dilakukannya pemungutan suara susulan, kita langsung bergabung dengan kontributor Metro TV Budi Hutomo Budi. Kapan rencananya pemungutan suara susulan akan dilakukan? Selamat pagi, Iqbal. Bisa saya informasikan untuk pemungutan suara susulan yang dilakukan di Kabupaten Demak, rencananya akan digelar pada tanggal 24 Februari mendatang. Hal tersebut dilakukan supaya untuk kondisi banjir benar-benar surut dan warga yang mengungsi sudah pulang ke rumah masing-masing. Karena untuk saat ini memang kondisi banjir sudah mulai surut, namun masih banyak ribuan warga yang tinggal di pengungsian. Dan diharapkan dengan pemungutan suara pada tanggal 24 nanti, untuk warga yang datang ke TPS, partisipasi masyarakat datang ke TPS, akan lebih maksimal dibandingkan sebelum, apa, dibandingkanan apabila digelar sebelum tanggal 24. Ya, Iqbal. Budi, mengapa KPU Demak memilih hari terakhir dari proses maksimal hari yang ditentukan untuk pemungutan suara susulan ini? Karena di hari 24 itu merupakan dari terakhir maksimal pemungutan suara susulan, karena antara petugas KPPS, petugas PTPS, dan PTK, mereka juga menjadi korban bencana banjir yang terjadi akibat tanggal yang melewakan sebulan. Dan untuk saat ini dari KPU, Pak Tandemak sendiri, masih melakukan bimpses kepada KPPS dan PTK. Peningkat mereka saat ini, data-data yang mereka bawa juga terentang banjir. Selain itu untuk proses pemilihan susulan nanti, KPU juga sudah berkombinasi dengan KPU Provinsi dan KPU Pusat. Oke, Budi, lalu untuk saat ini, di mana logistik pemilu untuk pemungutan suara susulan nanti? Ya, untuk logistik yang rencananya nanti akan distribusikan ke 114 TPS yang ada di Ketamatan Peranganyar, saat ini masih tersimpan rapi di gudang milik KPU dan di jaga-jaga oleh aparat kepolisian. Ya, Iqbal. Lalu apakah KPU nanti akan melaksanakan bimbingan teknis lagi kepada KPPS, mengingat para KPPS juga terdampak banjir? Ya, untuk nanti dari KPU Kabupaten Tandemak sendiri, juga akan melakukan bimbingan teknis. Dua, mengingat saat ini warga yang terdampak juga sebagai petugas KPPS. Dan selain itu juga untuk merefres kembali, karena dengan adanya bimbingan banjir kemarin membuat warga sok. Sehingga mereka harus direfres kembali, agar nanti dalam proses pemungutan suara ulang, mereka bisa bekerja secara maksimal. Baik, Budi Hutomo melaporkan langsung dari Demak, Jawa Tengah. Terima kasih, Budi.